Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan hasil kerja kabinetnya selama satu bulan menjabat, naikan UMP hingga turunkan harga tiket pesawat. Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet hari ini, Senin 2 Desember 2024. Di rapat kabinet ini, Prabowo membanggakan hasil kerja pemerintahannya. Prabowo mengeklaim, dirinya dan jajaran kabinet merah putih sudah bisa memberikan banyak hal penting meski baru satu bulan menjabat. Prabowo menyebutkan, salah satu hal yang mereka berikan adalah menghapus utang petani dan nelayan. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2024. Saya ingin ucapkan terima kasih, saudara-saudara. Prestasi yang sudah kita berikan, bisa dikatakan baru satu bulan kita ambil alih administrasi negara ini, baru satu bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting, iujar Prabowo. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali, i sambungnya. Prabowo mengatakan, pihaknya juga telah menaikkan upah minimum nasional. Dia juga berterima kasih kepada menteri-menterinya karena sudah meningkatkan kesejahteraan guru. Lalu, Prabowo turut memamerkan telah menurunkan harga tiket pesawat jelang akhir tahun 2024. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menhub dan semua menteri-menteri, BUMN, terima kasih. Ini akibat team work yang baik di antara kita, eh jelas Prabowo. Menurut Prabowo, rakyat merasa bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Prabowo mengaku akan terus memperbaiki kebijakan dan sistem yang perlu diperbaiki.